Intro Klop dihapus, Dewi Persik singgung sifat Rizky Bilar dan Lesti Kejora Popularitas Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini tidak main-main. Meski cukup populer, Dewi Persik menilai keduanya tidak sombong atau terkena star sindrome. Mereka baik, Bilar anaknya sopan, Lestinya sendiri anaknya sopan. Dan selama ini mereka nggak ada yang nggak sopan gimana, mereka nggak star sindrome, kata Dewi Persik saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Senin, tanggal 7 September 2020. Pelantun, mimpi manis itu mengatakan bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora sama-sama sopan kepada orang yang lebih tua. Dewi Persik merasakan sendiri ketika bertemu keduanya beberapa waktu lalu meski sebelumnya sempat terjadi kesalahpahaman. Yang ada mereka menurut Sayani, mereka selama ini fine-fine aja sopan, tapi kalau mereka masuk manajemen kan mereka harus diatur, ucapnya. Sebelumnya, Dewi Persik sempat membuat vlog terkait kedekatan mereka selepas syuting di salah satu stasiun televisi. Sayangnya karena masalah perihiminan, vlog DP Sapaannya bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora terpaksa di tag down dari YouTube karena dianggap melanggar izin dari pihak stasiun televisi. Padahal Dewi Persik mengatakan bahwa ketika nge-vlog saat itu tidak ada-ada larangan dari pihak manapun. Kemarin itu kan saya bukannya nggak tahu aturan. Jadi memang tidak ada yang aneh-aneh di sana. Ada bosnya juga di sana Bu Maria, bujar Dewi Persik. Bu Maria tuh selaku pimpinan produksi di sana lah dan nggak ada yang melarang aku untuk me-vlog. Dan kemarin wawancara nggak ada yang ngelarang, lanjutnya. Dalam vlog bersama Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Dewi Persik membahas kemungkinan keduanya menggelar lamaran. Walau sempat heboh, dia menyebut hubungannya dengan kejoli itu kini baik-baik saja. Aku melihat mereka biasa aja. Kemarin aku sempat ketemu sama mereka berdua. Aku sapa mereka ya mereka. Halo mami halo. Dan aku juga nggak mau cari masalah lagi dengan ngambil kayak kemarin lagi lah. Nggak enak, beber Dewi Persik. Sejauh ini, Dewi Persik enggak ambil pusing perihal vlog tersebut. Dia punya alasan sendiri. Miss Tom tuh gimana? Kan nggak ada yang melarang saya untuk mengambil mereka ketika itu. Bahkan ada pimpinannya di sana kan nggak ada masalah kan. Kecuali ada larangan untuk nge-vlog di sana. Aku nggak akan nge-vlog. Terang Dewi Persik. Tapi di acara kemarin semua datang profesional. Dan mereka alhamdulillah tak membahas itu, pungkasnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.